Kakan Wil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil laporan pemeriksaan dari tim independen dan unsur berwenang lainnya terkait kerusakan Gedung Keuangan Negara GKN Mamuju yang terdampak gempa pertengahan Januari lalu. Gedung Keuangan Negara GKN Mamuju di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mamuju, hingga kini masih rusak akibat gempa 6,2 Magnitudo yang terjadi pertengahan Januari 2021 lalu. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa akibat kejadian itu, namun struktur gedung yang selama ini menjadi pusat pelayanan keuangan negara ikut rusak dan tidak memungkinkan dilakukan pelayanan tatap muka kepada stakeholder. Walaupun kejadian gempa sudah berlalu 6 bulan lamanya, belum terlihat rehabilitasi menyeluruh terhadap fasilitas negara gedung GKN Mamuju. Terkait kondisi terakhir gedung berlantai 5 ini, Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Solusi Barat Imik Ekoputro menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil laporan menyeluruh dari tim independen dan unsur terkait lainnya yang berwenang memeriksa struktur gedung GKN Mamuju. Menurut Kakan Wil, gedung yang dibangun dengan difungsikan sejak tahun 2010 ini diakui rusak parah akibat guncangan gempa dan dinilai riskan jika ditempati dalam kondisi saat ini. Memang terpapar oleh gempa Januari yang lalu, saat ini masih dalam proses penelitian mendalam oleh lembaga independen. Kami sudah menyampaikan ke pusat terkait permasalahan tersebut, dan pusat juga meneruskan kepada lembaga independen yang punya kapasitas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap struktur bangunan dan kondisi di sekitar GKN. Jadi kami menunggu, nanti kalau sudah ada hasilnya, kami bisa melakukan tindak lanjut berikutnya sesuai dengan arahan dari kantor pusat. Ya, saya rasa demikian ya. Imik Okoputro menambahkan, walaupun gedung GKN tidak dapat difungsikan, namun seluruh pelayanan perbendaharaan dan pelayanan keuangan negara tetap berjalan normal hingga kini. Sampai saat ini seluruh unit pelayanan menempati kantor sementara di beberapa lokasi dalam kota Mamuju. Pihaknya menegaskan seluruh satuan kerja stakeholder dan mitra kerja lainnya dapat dilayani dan berkoordinasi dengan unit pelayanan keuangan negara seperti biasanya. Walaupun dalam kondisi yang tidak normal, usai kantor utama GKN rusak, namun imik memastikan semua pelayanan dan penyelenggaraan keuangan berjalan baik. Rezaldi Savitri meleporkan.